Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Anak-anak sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa ya Agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi diri kita Anak-anak hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Hari ini kita akan belajar tema 3, tema 1, pembelajaran 5 Nah hari ini kita akan mengingat-ingat kembali apa saja organ-organ pencernaan pada manusia Dan juga fungsi dari masing-masing organ tersebut Nah anak-anak hari ini kita juga akan belajar gejala penyakit mah Nah apa saja ya, yuk kita ikuti bersama-sama materinya Anak-anak coba untuk mengawali pembelajaran kita hari ini Kalian buka buku paket ya, halaman 34 Nah kita membaca bersama-sama ya, kita pahami isinya bersama-sama Anak-anak suatu hari Dayu mengeluh kesakitan Dia sakit perut, entah kenapa tiba-tiba perutnya merasa perih Dan dia merasa sangat kesakitan Usut punya usut, ternyata mahnya si Dayu ini sedang kambuh Apa ya penyakit mah itu? Anak-anak, banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa Ternyata anak-anak pun bisa juga terkena mah Apa penyebabnya? Dan apakah gejala mah yang dialami oleh anak-anak sama dengan gejala yang dialami oleh orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan Misalnya tidak boleh makan makanan pedas dan juga asam Mereka harus banyak makan sayur dan buah Serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemencahan makanan menjadi sari-sari makanan Sehingga dapat digunakan oleh tubuh Untuk mencerna makanan, diperlukan organ pencernaan makanan Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan Anak-anak sudah dibaca bersama ya teksnya Sekarang coba kita ingat-ingat lagi ada organ-organ apa saja ya Yang berperan pada proses pencernaan di tubuh kita Apakah anak-anak semuanya masih ingat? Anak-anak untuk mengingat-ingat kembali organ apa saja yang bekerja pada sistem pencernaan kita Coba anak-anak amati gambar berikut ini Nah ini adalah organ-organ pencernaan pada tubuh kita Apakah anak-anak masih ingat? Dimulai dari apa ya? Iya dimulai dari mulut Nah organ ini adalah namanya mulut Setelah masuk melalui mulut, makanan akan menuju ke mana? Iya ke kerongkongan atau nama lainnya adalah esofagus Nah setelah dari kerongkongan makanan akan menuju ke Ya betul sekali, ke lambung Nah setelah dari lambung makanan akan menuju ke mana? Iya ke usus halus Nah ini gambarnya dari usus halus Setelah dari usus halus makanan kita Yang sisa-sisanya yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh Akan dilanjutkan ke usus besar Ini gambarnya usus besar Dan setelah mengalami proses membusukan Maka susus-sisanya yang sudah dibutuhkan tadi Akan dikeluarkan melalui anus Masih ingat ya anak-anak? Nah sekarang kita ingat-ingat kembali Fungsi dari masing-masing organ pencernaan pada tubuh kita Anak-anak masih ingatnya kalian? Masing-masing fungsi dari organ-organ pencernaan pada tubuh kita Coba sekarang anak-anak buka buku paketnya ya Halaman 36 Nah disitu berisi gambar-gambar organ pencernaan pada tubuh kita Kita bahas satu persatu ya Fungsi dari masing-masing organ pencernaan kita Kita mulai dari organ yang pertama ya Fungsi dari mulut Nah mulut ini adalah tempat masuknya makanan Nah di mulut ini terjadi pencernaan kimiawi Dengan bantuan enzim apa? Iya dengan bantuan enzim petialin Nah selain terjadi pencernaan kimiawi Di mulut kita juga terjadi pencernaan mekanik Yang dibantu oleh gigi-gigi kita Nah anak-anak setelah makanan dilumat dan dikunyah oleh mulut Maka makanan kita akan menuju ke kerongkongan Nah di kerongkongan ini Ada kerongkongan ini sebagai saluran penghubung antara mulut dengan lambung kita Nah masih ingat anak-anak di kerongkongan ini terdapat suatu gerakan yang bernama gerak peristaltik Mas ingat apa itu gerak peristaltik? Iya gerak peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan menuju ke dalam lambung Nah setelah dari kerongkongan makanan akhirnya sampai di lambung Karena dengan adanya beratuan gerak peristaltik yang terjadi di kerongkongan Setelah sampai di lambung makanan akan dicerna Nah di lambung ini terdapat asam klorida Yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman dan bakteri yang masuk bersama makanan ke dalam tubuh kita Kemudian di dalam lambung ini juga terdapat enzim pepsin dan venin Nah setelah makanan dicerna oleh lambung Maka sari-sari makanan tadi akan diserap oleh usus halus Nah diingat-ingat kembali di usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan Nah sari-sari makanan yang sudah diserap oleh usus halus tadi akan diedarkan ke seluruh tubuh kita melalui darah Melalui pembuluh darah Nah sari-sari makanan yang sudah diserap oleh usus halus kemudian pasti ada ampasnya Nah ampas atau sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh akan dibawa ke usus besar Untuk mengalami proses pembusukan Nah setelah dibusukan Masa sisa makanan tadi akan diguatkan melalui anus Gitu ya anak-anak Anak-anak sekarang coba kalian amati iklan berikut ini ya Nah berdasarkan tujuannya Berdasarkan tujuannya ini termasuk iklan komersial atau iklan layanan masyarakat Iya iklan ini adalah iklan layanan masyarakat Bisakah anak-anak cari apa kata kunci yang terdapat dalam iklan tersebut? Iya kata kuncinya adalah perilaku hidup bersih Nah apakah anak-anak melihat ada beberapa gambar dalam iklan tersebut? Iya iklan ini selain ada tulisan juga terdapat beberapa gambar yang mencanduinkan perilaku hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari Nah kira-kira iklan ini ditujukan kepada siapa ya? Ya tentu saja kepada semua orang Baik yang masih muda ataupun yang sudah tua Nah menurut anak-anak apakah iklan ini efektif? Iya iklan ini efektif ya anak-anak Karena dia dapat membangkitkan rasa kita untuk peduli terhadap kesehatan kita Untuk berhidup untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat Anak-anak apakah fungsi dari iklan tersebut? Iya fungsinya adalah mengajak masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup kita sehari-hari Nah anak-anak iklan yang baik adalah iklan yang disertai dengan gambar-gambar yang mendukung Jadi tidak hanya berisi tulisan-tulisan saja agar menarik untuk dilihat Anak-anak demikianlah pembelajaran kita pada hari ini Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada ya Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Dadah Dadah Dadah